Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hidroponik berjumpa lagi bersama saya di channel petani masa gini kali ini saya akan coba membahas tentang apa sih keuntungan atau kelemahan keuntungan dan kelemahan menyemai menggunakan arang sekam ya dibandingkan dengan menggunakan roko menurut saya ya menyemai menggunakan arang sekam ini banyak kelebihannya ya di bandingkan kurangannya ya salah satunya ya keuntungannya itu harganya arang sekam ini sangat murah sekali ya bisa dibeli di toko petanian itu harganya kalau saya di daerah saya ini harganya 17000 rupiah sebanyak atau sekarungnya sekarung ukuran beras 50 kg itu harganya 17000 sangat murah sekali mungkin ini arang sekam yang ada di bag ini hanya dua genggam seperti ini ya dan ini bisa digunakan kembali ya setelah benih-benih ini dipindah tanamkan arang sekam ini bisa digunakan kembali sebagai media semai ya nah mungkin itu pertama ya unggulannya sangat murah dan yang kedua tadi bisa digunakan kembali ya setelah benih-benih ini dipindah tanamkan dan yang ketiga kita bisa menyortir ya benih-benih yang bagus ya nah seperti ini benih-benih yang bagus kita bisa ambil dan kita bisa langsung pindah tanamkan ya jadi bisa kita bisa memilih mana yang bagus ya benih yang bagus karena benih yang bagus itu nantinya akan berpengaruh pada hasil panen ya kelemahannya ya eh untuk keuntungannya sekali lagi ini perawatan cara menyemainya atau perawatan pada saat menyemainya itu sangat mudah sekali ya mungkin teman-teman bisa dilihat di video saya sebelumnya ya bagaimana cara menyemai ini dan bagaimana perawatannya sangat mudah sekali nah sekarang kita langsung ke kelemahannya ya kelemahannya itu menurut saya cuman ada satu ya yaitu saat memindah tanamkan kita membutuhkan proses lagi ya kita harus mencongkelnya harus memindahinnya ke sini ya tapi proses itu sangat mudah sekali ya teman-teman hidroponik bisa lihat di video saya sebelumnya bagaimana cara memindah tanamkan ya benih pakco ini saya sudah buatkan video sebelumnya ya mungkin teman-teman bisa lihat sangat gampang sekali menyemai menggunakan arang sekam ini menurut saya sangat baik atau sangat disarankan bagi hidroponik pemula ya atau yang baru belajar hidroponik ini sangat gampang sekali sangat murah sekali ya dibandingkan dengan menggunakan rockwall karena harga rockwall nya itu sangat mahal itu satu meter aja ya satu meternya itu hampir Rp 80.000 ya di tempat saya itu dan saya menggunakan ini ini sangat tidak sekali dan jika sudah siap pindah tanam saya hanya menggunakan busa ya teman-teman juga bisa lihat di video sebelumnya ini menggunakan busa dan hasilnya tidak kalah ya sama yang menggunakan rockwall ya saya sudah mencobanya beberapa kali dan hasilnya sangat memuaskan ya mungkin itu aja ya video kali ini dari saya nantikan video-video selanjutnya dari saya semoga video ini bermanfaat selamat mencoba bagi teman-teman hidroponik pemula jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya Insya Allah saya akan coba menjawabnya sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh